6 pelajar SMA diamankan polisi karena telah menebar ancaman akan bom di Koja Tretmo di Jakarta Utara pada Kamis kemarin. Namun ancaman yang disampaikan melalui direct message Instagram itu ternyata hoax atau keisangan dari para pelajar tersebut. Kapolsek Koja Kompol M. Shahroni menyebut, hoax teror bom itu dibuat oleh seorang pelajar berinisial FA menggunakan aplikasi chat yang menggunakan foto profil Nurdin M. Top. Dari pengakuannya, teror bom itu dilakukan untuk ngeprank salah satu temannya berinisial HA. Karena panik, HAM menuruskan pesan teror itu ke akun media sosial Koja Tretmo hingga pihak mall melaporkan ke Polsek Koja. Namun setelah tim kepolisian turun ke lokasi dan menyisir setiap sudut gedung, tidak ditemukan adanya bom. Polisi pun bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku teror yang merupakan pelajar SMA. Kenam pelajar itu selanjutnya dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Mew TV mengabarkan